Mau tahu caranya membuat keputusan untuk meninggalkan pekerjaan menjadi seorang vira usahawan? Masih bersama saya, Go Farway di channel Sangkopitalis. Tonton konten ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sangkopitalis yang bernas, lugas, dan cekdas. Seperti biasanya, si Kepo Okta ini selalu hal-hal yang tidak dihendaki sama netizen. Subscriber saya yang setia di channel Sangkopitalis ini dia tanyakan. Dia pengen tahu alasan saya benar-benar meninggalkan dunia kerja. Oke. Sebelum panjang lebar mungkin teman-teman yang masih menginginkan channel ini berkembang. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dan share link video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Gimana tak? Pertanyaannya? Kan waktu di Om Noto ya? Nanti keluar gambarnya. Kan saya tanya waktu saya risa. Nah sekarang akhirnya Pak Gopar nyusul juga nih jadi pengangguran. Kok akhirnya milih jadi pengangguran juga? Ini yang perlu di skip. Jangan pengangguran, konotasinya itu jadi apa ya, menambah beban negara. Pengangguran banyak usaha. Pengangguran banyak usaha. Oke. Flashback. Saya mulai bekerja itu tahun 99. Saat itu saat reformasi sedang apa ya, puncaknya lah di situ. Di tahun 99 itu saya mulai bekerja di sebuah perusahaan brick shoe, canvas red di daerah Pulau Gadung. Saya bekerja di bagian gudang mixing bahan baku untuk marset dan canvas rem ya waktu itu. Dan saat itu saya di logistik itu ngirim ke Banten. Jadi Tangerang. Dulu kalau sekarang sudah beda provinsi. Dulu masih masuknya era Jakarta Selatan dulu kalau nggak salah itu. Saya mengirim ke sana pulangnya itu bersama driver muter-muter semanggi. Karena ada lanjutan 98 peristiwa. Ini sejarah kelam Indonesia yang semoga tidak akan terjadi lagi. Dan ini menjadi awal saya berkecimpung dalam dunia pabrik lah. Dari dunia manufaktur di situ. Dan nggak tahunya juga saya harus keluar di era undang-undang cipta kerja. Ya saya rasa nggak ada sebuah kebetulan ya di dunia ini. Kalau kita bicara agama dan iman, sehelai daun yang jatuh pun sudah diatur sama yang maha kuasa. Dan saya berpikir itu. Di tahun 99 saya masuk nggak genep setahun, sembilan bulan kalau nggak salah. Dan saya dipaksa habis kontrak. Dan September itu saya pulang ke rumah sempat nganggur. Saat itu saya kebetulan karena kesibukan kerja waktu tahun 99 itu sebelum masa habis tugas saya di Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega itu. Saya mundur. Tapi saya balik lagi. Ya channel saya itu masih bisa saya gunakan. Dan waktu itu di Gunung Kidul sendiri masih banyak pelatihan-pelatihan. Jadi dulu saya ikut penangkaran lebah, terus terakhir adalah proyek dari Dinas Pedangka Pembibitan Lele. Dan saat itu dari tiap kelurahan atau desa itu karang tarunnya diaktifkan. Dan saya kebetulan membuat kelompok kecil sebelum saya sekarang mengenal dunia kooperasi. Jadi rintisan-rintisan kenapa saya akhirnya sekarang berusaha itu juga dimulai dari masa transisi saya berstatus nganggur. Di situ saya akhirnya ngambil proyek dari Dinas Pedangka. Kita disekolahin seminggu di Pondok Pemuda mana ya? Itu pokoknya peternakan lele. Nah saya di situ diajarin pemijahan lele, terus pembersaran lele. Dan sepulang dari sana, dari pemerintah kita mendapat bantuan. Kebetulan ponjong itu tempat saya kecil dulu. Pusatnya perairan dan persawahan. Makanya kalau ada labeling Gunung Kidul itu gersang, kering, tandus, main ke ponjong. Saya blusekin ke sumber di sumbernya Gunung Kidul. Kalau persawahannya ponjong itu mati mungkin Gunung Kidul nggak ada yang nyuplai beras. Nah disitulah ternyata di desa kami juga, tempatnya di Tanggulang ini itu, ada masternya lele. Nah kita pulang dari situ juga mempertajam, mengasah lagi materi yang dari provinsi untuk diaplikasikan ke pesawahan. Jadi kita dulu dibikin tiga kelompok. Satu kelompok sepuluh. Sepuluh dikasih modal kalau nggak salah sepuluh juta. Dari September, Oktober, November, Desember itu kerja bakti bikin kolam. Ya, blumbang gitu kan, istilah orang desone. Kita sebar benih itu tiga ribu ekor. Ikan lele kecil-kecil. Masa-masa saya membesarkan lele itu, saudara datang dari Cikarang, dan ia menawarkan saya kerja lagi waktu itu posisi untuk bagian guda. Itu pun salah target. Jadi, lowongannya waktu pertama saya mau isi itu PPIC ya. Tapi karena saya telat datang, seminggu sebelumnya posisi itu udah diisi. Dan yang lowong itu operator. Akhirnya, ya karena udah sampai Cikarang, saya itu pun masih saudara jauh gitu ya. Saya nggak mungkin numpang hidup di sini dengan tidak bekerja. Akhirnya, dengan bismillah tekat bulat, akhirnya saya masuk di otomotif, di Brexu. dan proses yang pertama saya dapat adalah bending. Bener-bener itu tenaga. Sedangkan saya basic sekolahnya ekonomi. Jadi, nggak nyambung sama sekali. Terus, tiba-tiba saya di situ harus megang las, robot, dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang kalau bicara cita-cita gitu ya, dengan saya masuk sekolah kejuruan, sebenarnya cita-cita saya itu pengen jadi TU gitu ya. Lulus? Iya, bener. Lulus sekolah, pengen lulus itu jadi TU. Karena saya kan basicnya juga senang pramuka, jadi senang organisasi-organisasi pencita alam gitu. Dengan kata-kata saya jadi TU, hobi saya jalan terus gitu ya. Intinya, waktu itu sederhana sekali. Tapi memang itulah hidup gitu kan. Yang maha kuasa itu sudah memberikan kita akal. Kelebihan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya adalah akal. Dan ternyata kesederhanaan seorang gofar untuk melakoni hidup gitu ya. Nggak kelakon gitu ya. Dan masuk pabrik yang otomotif, yang di luar yang saya pelajari gitu ya. Ngetik, stenografi, gitu-gitu. Jadi, bener-bener nggak nyambung gitu. Dan itulah dinamika hidup atau proses hidup yang saya lalui. Tujuh tahun saya ada di posisi operator. Alhamdulillah, saya promosi ke Jepang. Waktu itu, saya berangkat. Tujuh bulan saya di Jepang. Pulangnya, tanda kutip, cita-cita sederhana saya terkabulkan. Saya naik ke staff lah. Jadi, TU-nya pabrik. 2007 itu akhirnya dengan sendirinya saya kembali ke kita. Kembali ke benang merah saya sekolah. Alhamdulillah, saya ketemu dengan pimpinan yang bisa mendevelop. Potensi saya ada di situ. Saya ikut di Toyota Production System, jadi developnya Toyota untuk vendor-vendornya. saya ikut dari 2008 sampai terakhir 2013, 5 tahun. Dan dalam 5 tahun saya berjisukan di pekerjaan pun ternyata di rolling-rolling. Karena memang di Toyota Production System itu banyak materi atau banyak ilmu. Mulainya sih dari leader improvement, pindah ke leader logistik, terakhir di leader produksi. Siklus hidup itu berputar ternyata. Saya lulus pengen jadi TU. TU tidak kesampaian, saya kerja di bagian gudang yang agak matching dengan pendidikan saya. Saya nganggur latihan wira usaha dan saya kerja dan mengeksplor kemampuan, leadership dan sebagainya itu di pekerjaan. ada sebuah kecelakaan sebetulnya di organisasi karyawan tempat saya di mana operasi rusak. Di konten yang lalu saya sudah ceritakan ambruk. Dari kecelakaan organisasi itu saya kembali ternyata diluruskan ke jenjang pendidikan saya. dari pendidikan ekonomi pernah mendapatkan pendidikan perkooperasian di 2013 saya challenge di situ ternyata. Mungkin teman-teman saya waktu itu kan saya dilabelin sebagai seorang improvement karena saya menjadi leader Toyota Production System dianggapnya problematika organisasi pun saya bisa. Tapi ternyata teman-teman malah memberi kesempatan dan target saya itu sederhana banget. Saya sekali lagi orang yang sederhana saya gak berani muluk-muluk karena takut ketika jatuh benjol. Saya merapikan organisasi dari kehancuran itu dan sekali lagi gak ada sesuatu yang kebetulan dan ternyata alhamdulillahnya waktu itu mentor saya di TPS adalah Bendahara Koperasi Toyotan gitu kan. Akhirnya secara otodidak saya banyak belajar Koperasi dari beliau apalagi waktu itu Toyota lagi jaya-jayanya punya Toyomars intinya membedah Koperasi dari bagaimana sampai pelaporannya dan banyak bekas-bekas yang saya tiru dari Koperasi Toyota waktu itu. Dalam perjalanan berkoperasi itu ketemu dengan pelaku-pelaku bisnis atau UKM-UKM di Kabupaten Bekasi. membuat teman-teman anggota itu produktif dalam artian mulai memikirkan usaha mulai apa saya memantaskan diri jangan sampai saya ngomong tapi saya gak punya usaha apa-apa dan disitu saya berkumpul dengan teman-teman yang datang dari mana-mana gitu 11 orang kita dikomandani sama Pak Agung yang punya bebek TikTok bebek jambul mau bikin usaha kuliner bareng-bareng dan di tahun 2018 itu kita katungan satu outlet butuh 250 juta nah 250 juta bikin tiga outlet alhamdulillah semangat sudah punya 12 outlet selama pandemi tutup empat kembali ke pekerjaan ternyata sisi ekstra kulik kuler ekstra kulik kuner yang merubah mindset saya saya menjalani dua kuadran pekerja dan coba merintis usaha walaupun status saya masih investor tapi dalam untuk menjaga frekuensi saya yang gak turun naik saya berkoperasi dan bergabung dengan para pelaku-pelaku KM itu nah tibalah di masa-masa Omnibus Law saya itu sederhana juga dulu karena ada aturan yang kalau menurut orang banyak gak merugikan tapi kalau menurut saya merugikan satu poin saja untuk masalah pesangon pesangon 2 PMTK itu kan di KKB saya mengatur 34 bulan gaji jadi dengan masa kerja dan tetek bengeknya itu dapat 34 bulan gaji dan kan di Omnibus Law diatur gitu kan pesangon itu cuma tinggal 19 jadi tahun 2020 itu saya berpikir loh ngapain saya sampai ngabisin pensiun 10 tahun lagi terus uang pensiun saya kurang 10 bulan akhirnya ya enggak perlu panjang lebar saya ambil kesempatan itu saya pensiun dini di sebuah perusahaan lokal temen jisukan saya dulu mengajak intinya bagaimana men-share pengetahuan saya selama 20 tahun di perusahaan Jepang untuk diaplikasi ke perusahaan lokal biar ya standar dengan perusahaan Jepang niat awalnya niat awalnya itu ternyata ya memang eranya memang era transisi perundangan ini secara psikologis membuat sebagian terluka sebagian khawatir sebagian panik dan sebagian lagi berlaku ceroboh di satu tahun terakhir ini saya banyak melihat penerapan penerapan undang-undang cipta kerja yang saya merasa 20 tahun saya di standar perusahaan Jepang terus tiba-tiba berubah dinamikanya sedangkan saat itu juga saya sudah berinvestasi bikin galau apakah saya akan bertahan atau total menjadi mandiri dalam perjalanannya walaupun saya di perusahaan baru tidak berkoperasi tapi jaringan saya dikoperasi dan UKM itu masih hangat karena saya terus masih menjalin silaturahmi dan komunikasi dan itu yang membuat saya tenang ketika saya harus memutuskan untuk tidak lanjut bekerja di Desember kemarin itu saya sudah memutuskan bahwa 80% kayaknya saya tidak lanjut dan di bulan terakhir saya pulang minta setuah orang tua orang tua meridui meridui menambah kemantapan dan Alhamdulillah saya Bismillah untuk tidak lagi menjadi orang gajian jadi saya Insya Allah akan total berbisnis kuliner dan saya sebenarnya juga ada beberapa ide-ide yang bermunculan setelah saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi ada 2, 3, 4 ide yang secara spontan dan saya tetap akan merealisasikan menjadi sebuah prototip usaha termasuk dengan Opta yang si Kepo ini jadi teman diskusi saya juga untuk bisnis dan saya akan coba belajar di situ teman-teman kalau ingin membuat keputusan timbang dari awal ketika teman-teman mulai membuat cita-cita hidup atau membuat rencana hidup karena pada dasarnya sejatinya itulah kata hati teman-teman yang paling dalam kalau bahasa kerennya good feelingnya di situ ketika kita melakoni segala sesuatu dengan ikhlas dan ternyata keniscayaan bahwa setiap proses hidup kita itu memang sudah takdir kita menjalani bagian dari sisi-sisi takdir kita kalau memang takdirnya saya seorang wira usaha 22 tahun saya bekerja dalam satu tahun saya belajar usaha lele dan kembali setelah 22 tahun siklusnya kembali seorang usahawan nah itu saya tetap positive thinking kali lagi bantu channel ini untuk berkembang dengan like komen subscribe dan share link videonya kalau bermanfaat kalau bermanfaat kesimpulannya ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi diri sendiri untuk menetapkan sebuah cita-cita harusnya konsisten konsisten di jalan lurusnya atau kalaupun harus harus melakoni jenjang-jenjang hidup yang lain anggap atau jadikan itu sebagai penguat dari cita-cita kita seperti tadi pengalaman saya ketika memang rencana saya sederhana jadi TU dan dikabulkan jadi TU-nya pabrik saya gak pernah pencita-cita jadi pimpinan dan didorong untuk itu dan ternyata saya manfaatkan ke usaha saya nah seperti itu intinya konsisten terus yakini dan ikhlas dalam menjalani itu sebuah takdir yang sudah ditentukan ya teman-teman jangan khawatir walaupun saya juga sempat kemarin gak bisa tidur karena gak megang duit gaji-gaji terakhir gitu kan tapi alhamdulillah relasi saya hari ini gak perlu saya omongin gitu ya berkah termasuk salah satu di bawah induren jangan takut gak hidup selama kita menggunakan akal selama kita menggunakan tenaga kita pikiran kita untuk berusaha Allah pasti memberikan rezekinya disitu nah untuk usaha kesan-kesan saya dalam bekerja saya menganggap gak ada yang sia-sia dan gak ada yang kebetulan 22 tahun dalam bekerja buat saya adalah sebuah pelajaran sebuah kawah candra di muka disitu saya banyak belajar mulai dari melatih skill melatih leadership melatih manajerial relasi terus bagaimana berkomunikasi dan ketika saya memutuskan untuk tidak lagi menjadi pekerja bukan atas dasar kesombongan atau emosional atau kisih-kisih dari omnibus law tadi saya tidak menjadikan itu alasan sebetulnya tetapi saya percaya dengan takdir saya di usia yang hampir senja ini ingin meluruskan takdir ya dengan insya Allah saya berusaha itu menciptakan peluang peluang kerja buat teman-teman yang nganggur terus bermanfaat terus mungkin dari sisi ibadah karena sesuai dengan umur juga saya tidak tidak lagi mengejar materi tapi mengejar keberkahan bagaimana rejeki saya itu bukan rejeki saya sendiri tapi ada hak-hak orang lain yang harus bersama-sama saya cara menggapai dan meraihnya itu motivasi hari ini jadi ini mungkin tidak penting buat teman-teman tapi karena Okta menyuruh saya perpisahan ya ya setelnya seorang Govarway sang kopitalis itu melakoni perjalanan hidupnya ya seperti ini saya tidak ingin dijadikan contoh karena saya belum tentu tidak tahu seminggu lagi teman-teman melihat saya jadi gembel teman-teman melihat saya tidak sukses itu lain soal itu mungkin kalaupun saya pada posisi-posisi seperti itu saya yakin itu bukan sesuatu yang kebetulan tapi mungkin diperlukan untuk melatih atau meluruskan mental saya saya pun Bismillah dan di di saat saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja seperti tadi saya sempat diskusi dengan Okta wawasan saya terbuka saya punya pengen bikin warkop pengen bikin apa jualan bagasi sel terus ada relasi yang ngajarin bikin apa ya buka posko-posko dealer terus banyak nah ini nanti sebuah challenge saya jadi banyak-banyak kerjaan banyak-banyak pilihan nah itu yang kadang-kadang melewati satu langkah itu memang bikin panas dingin bikin gak bisa tidur gitu kan tapi setelah kita melewati itu kita akan melihat dunia yang baru itu saja mungkin daripada teman-teman bosan episode selamat tinggal dunia pekerja selamat datang dunia usaha mudah-mudahan sharing saya hari ini bermanfaat dan kalau memang itu tidak berkenaan itu bukan maksud saya menggurui atau mencari perbandingan perbandingan yang tidak apple itu bakwan gitu tapi intinya ini hanya memenuhi memenuhi netizen setiap saya si okta si kepo sampai jumpa di konten-konten mirah usaha selepas ini dan perkoperasian tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati